pokoknya nampak gak pintu kebun kak sas gak bisa dibuka karena selajunya sampai segini ini segini satu dengkolnya kak sas gak bisa dibuka tuh banyak banget selajunya ya see you in the spring hi guys welcome di channelnya kak sas hari ini kak sas seneng banget kenapa ada yang istimewa banget so guys kak sas sudah berpakaian kayak orang gila mau keluar karena di luar sangat dingin sekali mau kasih makan si kelinci ya atau kelincinya tuh kita potong biar mereka ada makanan sama kelincinya ikutin kak sas yuk kita keluar dari pintu belakang ya ini bibir kak sas pecah-pecah harus pakai lip gloss ya karena sangat dingin sekali anyway kalau dingin begini meski sih enggak kasih tapi ayamnya keluar Oh mereka enggak mau keluar pintunya sepertinya dibuka sama mas kisi cuman karena terlalu dingin Oh matanya kak sas mana enggak kelihatan itu dia ini apa kak sas mau kasih ke kelinci dan kalau ayamnya mau juga silahkan ke orang gila kak sas ini saya tidak mau sakit flu lagi jadi pakai topi berlapis-lapis ke orang gila ini kadang-kadang si kelincinya ke sini jadi saya mau bagi kesini mungkin sih ayamnya juga mau makan tuh ayam karena mau lihat ayam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati letak masak selamat menikmati selamat menikmati the world seems small we can sit together it's so beautiful ayam jagonya keluar tuh mau makan apa itu untuk si kelinci enak Kak makanan kalian kan di dalam ini dikeluarkan aja ya kayak gini nah ini taruh sini saljunya saljunya tebel banget sih cuman dia enggak fresh ya enggak fresh salju jadi agak keras juga ya ini mobilnya Mas Kisi di luar rumah jadi enggak di garasi ini kena salju ya saljunya begini nama nggak sampai frozen di dalamnya tuh dingin banget tuh frozen kacang panjang kering mata ontah kebun kasus merana kalau di musim winter ya hai guys welcome di channelnya kasus hari ini kasus seneng keren banget kenapa ada yang istimewa banget resep kasus mantau saya nggak share sama kalian karena apa ya banyak resep di internet jadi kasus mau tunjukkan aja alhasilnya kan kasus punya bebek nah bebeknya itu udah dikasih dikasih ke orang kalau kalian follow vlog kasus yang lalu nah itu karena ada telurnya kasus bikin ikan asin baru sempat waktu Christmas lalu ya kasus buat nah itu kasus rebus hari ini dan saya mau tunjukkan kalian yang sudah saya buka iris itu adalah ikan telur ayam telur ayam dan telur ayamnya bagus banget telur asinnya dan saya mau share dengan kalian happy banget telur asin pertama kali dalam hidup sejarah hidup saya saya bikin telur asin sendiri ya ampun bangga banget dengan diri ini dengan kesuksesan pembuatan telur asin kita lihat yuk nah guys ini telur ayam nah telur ayam ini kasus yang buat telur asin udah enak banget ya ampun kasus coba tadi kirau kan ini tadi ke asas iris apa itu namanya hati hati sapi ya jadi ada kayak bumbu-bumbu hitam hmm enak banget dan putihnya ini dia asin asinnya itu nggak begitu asin banget hmm nggak sabar mau makan semua bubur ayam nah ini yang sebagian adalah ini telur ayam ya saya rebus semuanya karena takut dia busuk ya jadi nanti dimasukkan ke dalam kulkas ya ini telur bebeknya ada berapa biji ini telur asin buatan sendiri ya ampun saya nggak nyangka dalam hidup saya saya akan membuat telur asin sendiri ya sangat langka sangat langka menurut saya ya mahal juga sih kalau beli di toko Asia ya nah saya mau matikan ini apinya dulu nah kita lihat nih yang ini pecah ya saya kira dia busuk kali ya nanti saya mau tunjukkan kalian yang ini kita dingin dulu ya nah ini air dingin nah ini pecah kalian nampak nggak tuh kita lihat penampakannya mungkin dia busuk ya namanya juga eksperimen guys ya kita tengok sebentar oke alright guys ini kita coba yang pecah tadi ya mungkin ini nggak begitu bagus ya kita lihat uh masih panas ya kalau dia busuk oh ternyata nggak busuk guys ini pisaunya kasus yang kotor aja oh ya ampun guys cantik banget nih telur rebus telur asinnya nah kenyal gini ya saya lihat dokumentari katanya kalau di China itu ada telur apa ya asin palsu hmm asin banget asli yang ini paling asin lebih asin dari ini kok bisa ya yang telur bebeknya lebih asin dari telur ayamnya ya aneh juga ya tuh kalian nampak nggak tuh kuningnya tuh nah begini banget kenyal gitu hmm oh ya ampun enak banget ini kalau dimasukkan ke mooncake ah enak banget ya ampun guys saya bangga banget merasa berhasil telur asin telur asin makasih guys ikut senang dengan kak sas kak sas mau masak dulu ya sekarang nanti mau mas kisi masih